Halo Traders, Permisah Setiap Vibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex GBPUSD Vibis News untuk hari ini. GBPUSD turun sedikit namun berhasil bertahan di atas 1.2120 setelah menyentuh level tertinggi setiap pertengahan Agustus di atas 1.2130. Tekanan jual atas Dolar Amerika Serikat membantu pasangan mata uang ini tetap berada pada teritori positif. Angka PMI manufaktur untuk bulan November dari SNP Global muncul di 4.6.2 dibandingkan dengan perkiraan pasar di 4.5.8. PMI jasa muncul di 4.8.8 dibandingkan dengan yang diperkirakan 4.8.0. Bahkan PMI komposit untuk bulan 7 membaik menjadi 4.8.3 dari sebelumnya 4.8.2 dan mengatasi dari yang diperkirakan pasar di 4.7.5. Sementara itu, angka PMI manufaktur Amerika Serikat bulan November melemah ke 4.7.6 dari sebelumnya 5.4 dan dari yang diperkirakan 5.0. Angka PMI jasa turun ke 4.6.1 dibandingkan dengan perkiraan pasar di 4.7.9 dan angka sebelumnya di 4.7.8. Secara keseluruhan PMI komposit untuk bulan November jatuh ke 4.6.3 dibandingkan dengan yang diperkirakan di 4.7.7 dan angka sebelumnya di 4.8.2. Selain itu, weekly jobless cream Amerika Serikat naik paling tinggi sejak bulan Juni ke Rp240.000 dibandingkan dengan yang diperkirakan Rp225.000 dan angka sebelumnya Rp223.000 Yang menekan dolar Amerika Serikat dan mendorong naik GBPUSD Support terdekat menunggu di 1.2100 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2050 dan kemudian 1.2000 Resisten terdekat menunggu di 1.2150 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2200 dan kemudian 1.2250 Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Bibis! Sub indo by broth3rmax